Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Aladapurnurja Kerompis Teman-teman, tentunya ada sihat-sihat kan selalu harus ya Kita harus tetap kuat dan selalu tetap banyak berdoa ya kepada Allah Supaya kepada Tuhan, supaya Tuhan jaga lindungi kita semua Beri kesehatan, kekuatan selalu untuk kita menghadapi Cobaan dan musibah yang terjadi ya Oke, dan sekarang saya lagi ingin makan cemilan ini ya Tapi resep burger keju Aladapurnurja Kerompis Tapi kalau teman-teman senang dengan channel ini Tolong di subscribe ya, like dan reaksinya dan nonton ya videonya Dari pertama sampai selesai Dan jangan lupa dibagikan bagi teman-teman yang lain Supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses ya Saya lebih semangat membagikan resep Oke, dan Halo Idri Nederland Sekarang lihat dulu deh resepnya Teman-teman itu loh resepnya Saya tulis seperti itu karena panjang banget ya teman-teman Teman-teman sini dia lihat ini bahan-bahannya Ini saya pakai ini Ini saya bikin dua resep ya Roti, burger dengan dia punya burger Ini saya pakai ini tepung bahan nomor satu ini ya Ini saya pakai tepung 300 Dan ini dua sendok makan susu bubuk Ini sendok makan kecil ya teman-teman Gula dan telur dan ini butter dan itu garam ya Dan ini susu Susu ini Itu resepnya ukurannya ada ya Saya sudah tulis di resep Dan ini ini dia punya dagingnya Daging sapi ini gilingnya Saya sudah ini Ini 500 gram ya Dan saya sudah tulis ya ukurnya Jadi ini butter Ini telur Dan ini bumbu-bumbu Ini coriander Tapi kalau teman-teman Tidak ada coriander begini yang bubuk Bisa juga yang pakai yang fresh ya Tapi saya ini pakai bubuk semua Dan ini saya pakai ini bawang putih bubuk Dan saya pakai ini Bawang bombay bubuk ya Tapi kalau teman-teman Tidak ada yang begini Bisa juga pakai bawang bombay fresh Kondisi cincang ya Dan ini saya pakai merica hitam Dan aroma Dan garam Dan ini saya pakai wijen ya Wijen ini kalau Indonesia apa sama kali ya Ini topping Dan saya ini pakai ini Tepung panir ya Seperti ini kalau di netherland Ini 5 sendok makan Penuh Dan ini saya pakai keju seperti ini ya Dan ini saya pakai saus tomat Ini flour Ini tomat ya Oke Cuma itu saja Teman-teman sorry ya Ini ragi ya Ini ragi saya pakai satu bungkus Ini kalau mau dihitung gram 7 gram ya Oke Teman-teman ini Saya mau hitung sendok ya Mungkin teman-teman Bapak ada timbangan Ini munjung 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 ya sendok makan Ini sendok makan kecil ya teman-teman Saya mau ayat dulu Saya mau tambah ini susu bubuk 2 sendok makan ya Dan ini gula halus 1 sendok makan Dan saya tambah ragi ya Dan saya aduk dulu Garam setengah sendok teh ya Dan Saya aduk dulu Ini Butter Dan saya memasukkan ini Telur saya cocok dulu Dan saya tambah susu ya Ini susu anget ya Jangan dari kulkas ya Teman-teman Ini saya mau mixer Sampai kalis ya Kalau teman-teman Ada mixer Bisa juga pakai adonan ini ya Campur sama tangan Tapi saya cari simpul Teman-teman 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 Sudah ini dia sudah kalis Lihat Kalau dia sudah keluar dari mixer Sudah itu Sudah itu Sudah itu Sudah gampang itu kan Hancur Pecah Jadi sudah ini Dan ini saya kasih begini dulu sedikit Karena disini dingin ya Teman-teman Kalau di negara tropis Mungkin lebih cepat Kalau sudah seperti ini Jadi saya begini Supaya lebih cepat Oke Dan ini saya cuma taruh minyak aja sedikit ya Saya sudah Seperti ini Supaya dia Dan di atasnya Supaya tidak kering Seperti ini Dan saya mau kasih pediam Ini Kira-kira 30 menit Atau 40 menit Kita lihat aja ya Teman-teman Ini saya mau Campur ya Tuh dia penger Dan saya mau taruh ini Bawang putih Bubuk Bawang bombay bubuk Ini merica Aroma Garam Semua ya Tapi kalau teman-teman Susah mau cari yang bubuk Bisa aja pakai yang itu Terus dicincang halus ya Dan saya mau taruh ini Telur Ini telur Telur kecil ya Teman-teman Jadi saya mau masukkan Semua bubuk ya Dan ini Tepung panir ya Dan kita aduk Sampai rata Teman-teman Teman-teman Maaf ya Memang harus campur Sama tangan Tapi kalau pakai handspon tangan Rasanya seperti itu ya Jadi biar aja Campur sama tangan Yang penting Sudah cuci bersih ya Dan harus Seperti ini ya Sampai dia rata ya Teman-teman Teman-teman Kalau teman-teman Ya kalau berani ya Mau rasa Seperti ini aja deh Tangan Seperti ini Terus dimun Bersih tambah garam Sedikit ya Seperti ini aja Mantap loh Rasanya Seperti ini Berani aja ya Rasa begini Tambah lagi sedikit Karena ini Lobangnya kecil ya Udah Itu Teman-teman Dan kita bulat-bulat Begini Sesuai selera aja Kalau teman-teman Ada timbangan Seperti dia sama rata Ini Saya bagi Ini 8 2468 Ini ada Yang 74 75 Sih saya Ini 80 Saya kasih kurang lagi Mungkin ada Terbesar ya Dan kita Seperti ini ya Kasih padat Seperti ini Ini 75 Teman-teman Ini ya Ini saya Dapat sepediam Disini Ini Sekitar 40 50 60 Menitu Teman-teman Karena disini Dingin ya Dan Saya mau Seperti ini Dan saya Membagi Ini 8 Teman-teman Ini saya Sesuai aja Selera ya Teman-teman Tapi ini Saya bikin Ini dapat 8 Ya Bola Ini Saya Timpang Ini ada Sekitar 71 Gram Kalau teman-teman Kalau teman-teman Seperti ini Paru Bagini Terus Ini Pangan Komah Gini Putar-putar Begini Kalau teman-teman Seperti ini Dan ini Saya mau Pasir berdiam Ini Kira-kira 40 menit Sampai dia Naik Seperti ini Kalau teman-teman Agak susah Seperti ini Seperti ini Ini tangan Oke Dan saya Tutup ini Saya mau Kasih berdiam Lagi Ini 40 menit Lagi ya Kita lihat Sampai dia Naik Oke Teman-teman Ini ya Saya Ada kasih berdiam Ini Sekitar 50 menit Loh teman-teman Ini dia sudah naik Dan saya Mau gosok ini Kuning telur Seperti ini Dan kalau kita Gosok Langsung kita Taruh ini Wijen Seperti ini Ya Semua Oke Teman-teman Ini sudah Seperti ini Dan saya Sudah panaskan Ovennya Kasih oven Panas Dan baru Kita masukkan Ini Dan saya Mau oven Bagi Yang ada Oven listrik Suhu 180 Dan saya Oven ini Sekitar 30 menit Lebih ya Teman-teman Ini saya Mau goreng kentang Karena ini Pelengkap burger Ini kentang Saya beli Sudah jadi Loh Saya itu Beli sudah jadi Di Albertian Seperti ini Saya tahu Banyak ya Di Indonesia Tapi Nanti saya Mau bikin Bagi teman-teman Yang jauh Dari kota Nanti saya Mau bikin Kentang goreng Seperti ini Lain resep Ini saya Belinya Sudah jadi Mereka sudah Rebus Tinggal goreng Seperti ini Ini Pelengkap burger Oke Saya itu Seperti ini Dan kita Kasih padat Seperti ini Baru kita Kasih licin Seperti ini Ini dia Lihat Dia sudah licin Seperti ini Kita itu Seperti ini Baru Baru kita Tinggi Seperti ini Kalau kita itu Kita bikin Aja Bikin Seperti itu Dan kita Seperti ini Jadi Kita kalau Mau bikin ini Kita lihat Rotinya Dan ini Seperti ini Seperti ini Jangan Kasih tebal Di tengah Seperti ini Jadi kita Ikut Rotinya Seperti ini Bisa Tindih Seperti ini Oke Ini Ini dia Sudah Seperti bulat Sudah licin Dan baru Kita Seperti ini Kita Tindih Seperti ini Oke Seperti ini Oke Teman-teman Ini yang Seperti ini Sudah merah-merah Sedikit Dan saya Mau angkat Lihat Angkat Ya Semua Dan kita Saitar Garam Ya Sedih Secukupnya Dan kita Balik Baru Sebelah Lagi Sudah Seperti ini Selesai Teman-teman Teman-teman Saya Taruh Ya Ini Remboter Dan Api-api Kecil Ya Jangan Besar Saya Mau Taruh Ya Jadi Kalau kita Bikin Ini Kita Ukur Roti Dan Api Pelan Api Kecil Seperti ini Dan kita Taruh Dengan Api Kelan Api Kecil Teman-teman Ini Kita Balik Dengan Api Kecil Api Sedang Jangan Api Besar Jangan Supaya Dia Masak Bagus Dari Dalam Oke Teman-teman Ini Dan Kita Harus Potong Seperti Ini Kita Kasih Dingin Sedikit Baru Kita Potong Lamputkan Di Dalam Ini Saya Sudah Potong Teman-teman Ini Saya Taruh Rembuter Sedikit Dan Kita Seperti Ini Semua Dan Saya Mau Itu Ini Roti Harus Seperti Ini Ini Rotinya Saya Bikin Cepat Cepat Ya Karena Sudah Malam Dua Tiga Aja Karena Bisa Masuk Oh Bisa Masuk Dari Ini Dan Teman-teman Harus Tahu Ya Dari Depan Ini Saya Angkat Ini Dan Ini Ini Saya Taruh Ini Kecap Dan Saya Taruh Ini Burger Ini Dan Saya Taruh Tomat Eh Keju Dulu Ya Saya Bikin Keju Begini Dan Saya Taruh Seperti Ini Dan Saya Taruh Selang Seperti Ini Dan Tertutup Ini Burgernya Jadi Teman-teman Satu Lagi Supaya Teman-teman Bisa Lihat Itu Burger Menunya Dan Saya Taruh Ini Dulu Salah Di sini Di bawah Dan Saya Taruh Ininya Burgernya Gini Dan Saya Taruh Oke Kita Bumpar Tomat Sudah Dan Tertulat Dan Tertumat Dan Taruh Halo Teman-teman Ini Dia Resep Menunya Sudah Selesai Menu Burger Begini Tapi Ini Teman-teman Saya Cepat-cepatkan Karena Bikin Video Belum Terlalu Naik Musihnya Dia Mesti Naik Lagi Oke Biar Aja Dan Sekarang Saya Mau Icip Icip Ini Menunya Dan Ini Dia Teman-teman Ini Burgernya Dan Saya Merasa Enak Enak Mantap Jadi Kalau Teman-teman Kalau kita Belajar Sendiri Bikin Kalau kita Lagi Suka Makan Cemil Cemil Kita Bikin Aja Sendir Mungkin Kalau Di Kentaki Atau Di Rumah Makan Lain-lain Satu Porsi Begini Sudah Mahal Disini Aja Sudah Mahal Kalau Porsi Begini Aduh Enak Sekali Teman-teman Teman-teman Ini Dengan Coca-Cola Mantap Seperti Di Kentaki McDonald Di Restoran Ini Coca-Cola Mantap Dan Teman-teman Terima kasih Banyak Bagi Teman-teman Yang Sudah Nonton Videonya Dan Sudah Subscribe Dan Sudah Support Saya Aledapur Nur Cekorompis Terima Kasih Banyak Teman-teman Harus Cobain Resipnya Ini Menu Ini Burgernya Lihat Burgernya Mantap Kan Enak Sekali Dan Sampai Ketemu Lagi Di Resip Yang Lain Idre Nederland Danke Well Toxin Da Ketemu